Halo teman-teman, kita ketemu lagi di program WFA Wisdom From Above Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang satu buah tema Kebenaran itu tidak memaksa, tapi mendesak Nah, kita akan akhir-akhir ini kita banyak berbicara tentang dalam konteks keluarga ya Dan kita juga sudah berbicara mulai dari relasi orang tua dan anak Dan juga kita sudah berbicara tentang Kalau kita dalam satu keluarga itu ada saudara Ya, tapi kita juga sudah belajar bagaimana punya sahabat yang rasa saudara Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini dari Bagaimana satu keluarga itu harusnya bisa saling menumbuhkan Pak ya Bisa saling bagaimana ada hikmat dalam satu buah keluarga Sehingga keluarga ini bisa menjadi satu keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan Kita akan baca dulu dari Amsal pasal ke-19 Amsal pasal ke-19 ayat 26 dan 27 Ya, saya bacakan ya buat kita sekalian Amsal 19 ayat 26 dan 27 Anak yang menganiai ayahnya atau mengusir ibunya Memburukkan dan memalukan diri Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan Jadi disini Salomo tuh memberi satu buah teguran yang amat sangat keras Kepada seorang anak yang gak mau mendengarkan didikan dari orang tuanya Ya, dan dalam kita tadi belajar bahwa keluarga itu harus ada pertumbuhan Ya, kita mungkin bahas dulu yang bagian ini Pak ya Dari antara ayah, antara orang tua dengan anak Tapi nanti kita juga bahas tentang bagaimana bertumbuh dalam satu pasangan Ya, jadi kita melihat ya bahwa banyak orang yang menyesal belakangan Karena memang menyesal tempatnya di belakang Ya, karena kita tidak pernah merencanakan penyesalan kita Kita tidak pernah merencanakan penyesalan kita Dan penyesalan selalu akan ada di belakang Nah kalau begitu, apa yang menyebabkan kita itu menyesal? Nah salah satunya kita lihat disini ya Bahwa tidak maunya kita, tidak bersedianya kita untuk dididik sejak dini Nah walaupun ayat ini lebih berbicara kepada anak Tapi juga sesungguhnya berbicara tentang atau kepada orang tua Kalau anak tidak mau dengarkan didikan Pertanyaannya, emang orang tuanya didik? Nah jadi dua-duanya harus terjadi Jadi ada orang tua yang mendidik dan ada anak yang mau dididik Tapi dalam konteks ini memang orang tuanya sudah didik, anaknya tidak mau Dan ketika kita membaca Amsal 19 ayat yang ke-26 ini Anak yang menganyai ayahnya dan mengusir ibunya Jadi anak ini bukan hanya tidak mau Tapi kemudian melawan balik Dan perlawanan baliknya itu ternyata adalah satu perlawanan yang mengerikan Ya kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan menganyai Bahkan mengusir ibunya Baik secara emosional maupun juga sangat mungkin secara fisik Bahkan kita bisa melihat di dalam, ya di dunia ini ada saja Kasus-kasus di mana anak bahkan bisa melenyapkan nyawa orang tuanya Walaupun juga ada sebaliknya Ini adalah sesuatu yang terjadi karena apa? Nah jadi kalau kita melihat ya bahwa ini bukan terjadi dalam satu malam tentu saja Dan kita juga melihat bahwa dua-dua harus saling koleksi diri Nah kadang-kadang orang tua itu seringkali itu bukan mengajarkan Tapi lebih kepada memaksa Nah jadi pemaksaan ini sebetulnya adalah sesuatu yang mungkin ada baiknya Cuman kadang kalau dilakukan secara berlebihan pada akhirnya itu akan menimbulkan Suatu self-defense mechanism Jadi bertahan dan bukan hanya bertahan lama-lama berkeras Dan bukan hanya berkeras lama-lama lawan balik Nah sehingga memang dua pihak ini harus saling bertobat Dua pihak harus saling belajar Dua pihak harus saling mengerti Walaupun biar bagaimanapun orang tua harus belajar lebih dulu Kenapa? Karena orang tua lebih tua Nah makanya kalau ada anak gak ngerti orang tuanya Maka yang harus mengerti adalah orang tua Karena orang tua pernah jadi anak-anak Dan anak-anak belum pernah menjadi orang tua Nah makanya dalam kita mengajarkan kebenaran itu Kita tidak perlu memaksa Tetapi itu tadi ya Kebenaran itu tidak pernah memaksa Tapi mendesak Mirip seperti air dari atas ke bawah Dan pasti ya air dari atas ke bawah Kalau ke atas itu air mancur Itu pun turun lagi Nah jadi ini misalnya air Disini ada perumahan Ini pegunungan Ini air Dan ketika air itu turun ke bawah Dia gak maksanya Ya rumah awas lu ya Lu gak Kalau menghalangi jalan gua Awas lu ya Dia gak perlu ngomong begitu Karena kebenaran itu pasti mendesak Nah oleh sebab itu Kebenaran itu mendesak Maka suatu saat pasti kita itu akan menerima kebenaran itu Baik dengan tangisan Maupun dengan sukacita Nah maka sebagai seorang anak Kita belajar mengerti kebenaran itu Dan menerima kebenaran itu Karena kebenaran itu pasti akan mendesak kita Akan mendesak kita Dan satu saat kita akan mengakui Iya bener juga ya Sambil nangis Atau aduh bener juga ya Sambil kagum Nah oleh sebab itu Biarlah kita persiapkan masa depan kita Dengan menerima kebenaran Dengan kagum Nah kalau nangis Berarti kita keras kepala Berarti kita gak mau diajar Berarti kita itu Sejak dini sekali kita gak mau Mengajarkannya Nah orang tua juga perlu dalam tanda kutip Tega ya Tega untuk mengajarkan kebenaran Nah kebenaran ini memang Tidak perlu dipaksakan Dicekokin Karena itu akan menimbulkan kebencian Tetapi bagaimana caranya orang tua Meyakinkan si anak Bahwa kebenaran ini Harus diterima Karena kalau tidak Suatu saat kamu akan menyesali Suatu saat kamu akan menangis karena apa Karena tidak mau mendengarkan kebenaran ini Dan kadang-kadang namanya juga Anak-anak seringkali gak cepat mengerti Gak kayak les-lesan bahasa Inggris Tiga kali Tiga kali les langsung jago bahasa Inggris Gak ada itu Saya tidak pernah yakin dengan hal itu Karena apalagi belajar bahasa Inggris Sudah pasti Yang bertahun-tahun saja Kadang-kadang masih susah ngomongnya Nah Maka tidak ada wilayah Mekanis disini Papa tiga kali ngomong Kamu nurut Ya syukur-syukur kalau iya Tapi kalaupun iya Tidak selalu iya Pasti ada hal-hal yang Harus Bahkan seumur hidup Bahkan sampai anak itu keluar dari rumah Baru ngerti Oh papa ngomong begini Nah makanya kita persiapkan anak kita Supaya mereka tidak merencanakan penyesalan mereka Dengan cara tidak mau Menghidupi kebenaran itu Sehingga pada akhirnya menangis di belakang Nah maka Ya ada sajalah kelemahan orang Ada saja Kegagalan seseorang anak Yang nanti ketika dia dewasa Tetapi jangan sampai kegagalannya itu fatal Dengan cara apa Dipersiapkan Kalaupun dia Berhadapan dengan satu kegagalan Yang berat sekali Karena dipersiapkan ini Maka Kesedihannya tidak sehancur Jika tanpa persiapan Dunia ini tidak ideal lagi ya Pasti akan ada masalah-masalah Yang mungkin orang tuanya sudah siapkan Begini dan begitu Sudah dinasihati Sudah dikasih Dan dicintai dan seterusnya Eh tetap saja Ada saja keputusan yang salah Yang dibuat Makanya ada buku yang mengatakan Kira-kira begini Ketika anak yang baik Bikin keputusan yang salah Aduh di rumah baik loh Loh kami tuh sudah didik dia Selama belasan tahun Sampai dia kuliah Dia keluar tiba-tiba Ya macem-macem lah Ada masalah-masalah Loh kok gini ya Ya Nah jadi lo kok gininya Itu tidak akan sehancur Jika disini gak pernah dipersiapkan Makanya memang Ada seorang Yang mengatakan begini kepada saya Bahwa Selama anak itu disiapkan Maka ketika dia keluar Maka dia akan Jauh lebih siap Walaupun ada Cegloknya ya Ada kesalahannya Itu tidak akan sebesar Jika Tanpa dipersiapkan Jadi kesadarannya itu dilatih Kesadarannya dilatih Kesadarannya akan dosa Ya Kesadarannya akan Kesalahan Kesadarannya akan Pemilihan teman Dan seterusnya Dipersiapkan Dan seringkali ketika persiapan ini Mirip lah kalau kita Dulu persiapan apa sih Yang ngantuk-ngantuk Yang ngantuk-ngantuk Tapi begitu Setidaknya kita sudah pernah Mengucapkan itu Sudah pernah mengajarkan itu Dan berusaha Mengajarkan itu dengan Dengan baik Ketika keluar Mungkin yang lupa-lupa tadi Ya Teringat disitu Ya ya Nah makanya Sesegera mungkin orang tua Nah orang tua juga ketika Menasehat itu bukan dengan Awas dulu ya Dengan ancaman Memaksa Ya Makanya ada kadar pemaksaan Yang sebenarnya bukan memaksa Lebih kepada mendesak dia Untuk berpikir secara logis Mendesak cara berpikirnya dia Misalnya saja Dia pilih Teman yang Salah Dan seterusnya Nah kadang-kadang orang tua emosi Ya Justru karena apa? Justru karena faktor kedekatan itu Ya Nah makanya kadang-kadang Anak-anak itu bisa berubah Bukan oleh orang tuanya Tapi oleh orang-orang di luar sana Entah gurunya Entah coachnya Pelatihnya Entah sahabatnya Dan seterusnya Tetapi Bukan berarti mereka faktor utama Karena mereka Anda hanyalah menegaskan Apa yang orang tua pernah katakan Nah makanya Ibaratnya Sepak bola Serang dari semua lini Ya Dari lini kiri, kanan, tengah Atas, bawah Ada gak ya Terus saja Di Di apa ya Diberikan pengertian Dikurung pengertian Anak-anak itu Anak-anak yang gak mau berhenti Main game Dan seterusnya Itu dikasih konsekuensi Dikasih pengertian Pengertian Nah seterusnya Dan kadang-kadang Orang tua mesti bermain Dengan sedikit membiarkan Untuk hal yang tidak terlalu berbahaya Sambil diingatkan Ya Sambil nanti ditarik ulur Tarik ulur Tarik ulur Blek Nah baru kita Akhirnya Sama seperti apa ya Orang mau operasi Orang mau operasi kan Pak saya pusing Operasi sekarang Gak bisa Mesti dicek dulu Ya Di ronsen dulu Kemudian di test dulu Di MRI dulu Ini kenapa Masalahnya dimana Gak bisa langsung operasi Sehingga untuk Untuk Keoperasi itu Ada proses yang panjang Demikian juga Orang tua gak bisa Langsung Menginginkan Satu Suatu proses Langsung terjadi Demikian juga Guru di sekolah Gak bisa Kadang-kadang kita mesti Yoke lah Tarik ulur dulu Mengakomodasi Bahkan mengakomodasi Kebandelannya mereka Mereka bandel dalam hal apa sih Dan kalau lihat bandel Bandel itu apa sih Kita harus definisikan bandel Ada anak yang mungkin gak bandel Kita definisikan langsung bandel Dengan asumsi Anak bandel Pastilah Yang kalau dikasih kertas Dirobek-robek Asumsi kita begitu Padahal mungkin dia bukan bandel Tapi dia lebih experience Atau Dia coba-coba Kalau di sobek Kayak apa ya Kan ada anak yang nyoba Sobek sini Kok potongannya lurus ya Kalau sobek dari sini Kok potongannya belok ya Kenapa ya Kadang-kadang dia seperti itu Lalu dia eksperimen Eksperimen Seterusnya Makanya kita Di satu sisi Harus memimpin mereka Dan menggembalakan Maka Orang tua Adalah gembala bagi Anak-anak Dan anak-anak digembalakan Oleh orang tua Nah sehingga orang tua Mesti mengerti sifat anak-anak Ingat bahwa orang tua itu Hidup dua kali lipat Dibandingkan anak Ya sehingga orang tua itu Lebih mengalami Banyak hal Daripada anaknya Anak tidak seperti itu Nah anak itu Secara pengetahuan Dia masih sedikit sekali Secara experience hidup Pengalaman hidup Itu masih sedikit sekali Ini yang mengendalikan Ya mengendalikan Kalau ada parenting Misalnya Dulu orang tua Kayak helikwater Gada-gada-gada Mengawasi Tapi ada buku parenting Yang mengatakan Kita ngawasinya itu Kayak drone Lincah Ngawasi sih Tapi ada kelincahan Kasih kebebasan Tapi ada pengawasan Kasih pengawasan Tapi juga jangan Kemudian diikat Nah jadi Itu adalah sebuah Ya boleh dibilang Seni yang gak habis-habis Makanya ada Dalam buku Eat Love and Prayer Mengatakan bahwa Punya anak itu Seperti punya tai lalat Memang bukan dioperasi juga sih Karena seumur itu Makan ada nih Seumur itu Makan ada Dan bahkan ketika Anak itu sudah menikah Dengan orang lain Orang akan melihat Kamu anaknya bapak ini Masih terikat Nah makanya Itulah sebabnya Memiliki anak itu Semacam Dalam tanda kutip ya Seperti sebuah investasi Apakah ini investasi bodong Atau investasi yang menghasilkan Dalam konteks itu ya Artinya apa Kita investasikan iman Kita investasikan kasih Kita investasikan Relasional itu Sehingga ketika Anak lu ada di rumah Yang dulunya Nolak terus Apapun orang tuanya Ngomong pasti Dibantah Pasti ditolak Belum tentu loh Anak itu nolak Karena Kalau dia nolak Itu berarti sudah masuk Di hatinya Makanya dia nolak Jadi kelihatannya Di luarnya Kayak garang banget Wah enggak loh Papa begini Loh seterusnya Kalau dia bisa Menolak Apa yang saya katakan Atau orang tua katakan Berarti itu sudah masuk Dalam proses berpikirnya Ya Cuman Kemudian keputusannya Hari itu adalah Menolaknya Nanti nih Keluar Baru dia sadar Bener juga ya Papa Nah makanya Benernya itu dengan Bener juga ya Dengan nangis Atau bener juga ya Lalu terima kasih sama papanya Dan seterusnya Itu bisa terjadi Nah makanya Memang harus Harus dilakukan Di dua pihak ini Anak nurut Orang tua Mendidiknya dengan bertanggung jawab Nah makanya kita Dalam tanda kutip ya Perlu Belajar dari hatinya Tuhan Minjem hatinya Tuhan Untuk berbicara kepada kita Itu seperti apa sih Karena ini Tuhan Ini orang tua Ini anak Jadi orang tua Ini Mewakili isi hatinya Tuhan Sama mirip Seperti seorang nabi kan Atau seorang imam Isi hatinya Tuhan Itulah yang Diarahkan kepada Manusia Nah seperti itulah Makanya orang tua pun Karena kita adalah Imamat yang rajani Orang tua pun adalah imam Bagi anak-anaknya Menjadi Perantara Antara si anak Dengan Dengan Tuhan Ya bukan perantara Kristus ya Maksudnya Perantara Untuk anak ini Sebagai sesama manusia Dia yang lebih tua Ini Dia harus menanamkan itu Kepada si anak Nah makanya itu adalah Sesuatu yang Tugas yang Kalau si orang tua Gak belajar dari hatinya Tuhan Ya maka Anak juga akan Seenaknya nanti Nah jadi Ayat 26 Ayat 19 Ayat 26 Ini menunjukkan Ini anak yang sudah Aduh Lawannya itu Aduh Parah ya Parah banget ya Menganiaya ayahnya Mengusir ibunya Tetapi ternyata Walaupun dia Mempermalukan papa mamanya Itu juga Membusukkan dirinya Itu Memburukkan dirinya Itu Menghancurkan dirinya Jadi itu tidak pernah terlepas Jadi Anak-anak yang merasa bahwa Wah saya Bisa kok tanpa papa mama No Kamu tidak akan pernah menjadi mantan Anaknya papa mama Pasti akan terikat Ya kita merasa Ya maafkan kalau mungkin orang tua kita Memang tidak bisa menjadi teladan Itu juga hal yang menyedihkan ya Tetapi tetap saja kita Itulah papa mama kita Ya walaupun mungkin Maafkan ya kita diadopsi oleh orang lain Ada Papa mama yang Yang sebenarnya Walaupun mungkin ya Dalam kasus tertu Tidak tahu orang tuanya siapa Mungkin dia ditinggalkan Dan seterusnya Ya Maka Hormati juga orang tua Yang mengadopsi Kalian gitu ya Sehingga akhirnya Punya relasi yang baik Dan perlu Belajar dari mereka juga Jangan sampai Kita merasa bahwa Oh saya lepas dari orang tua kok Saya lepas kok dari keluarga saya Tidak Itu akan menghancurkan diri kita sendiri Karena kita tidak pernah terlepas Yang Ayah 27 mengatakan HN aku Jangan lagi mendengarkan didikan Kalau engkau menyimpang Juga dari perkataan-perkataan Yang memberi pengetahuan Nah ini adalah semacam sindiran ya Seolah-olah Amsal ini mengatakan Udah lah Ngapain kamu belajar-belajar Ngapain kamu Sok-sok jadi pinter Mendingan gak usah sekalian Kira-kira begitu Ya Gak usah sekalian Artinya apa ini adalah Sesuatu yang Sudah keras banget Hatinya sudah Keras banget Nah Kadang-kadang memang ada Masa-masa Ya Jangan sampai sih Tapi Ada saja masa seperti itu Sehingga anak itu harus terbentur Tembok dulu Terbentur dengan perilakunya sendiri Baru Menyesal Nah makanya Jangan perpanjang jarak Kekerasan hati itu Begitu kekerasan hati Begitu nolok orang tua Coba malam itu juga Hari itu juga Renungkan Apa yang orang tua katakan Bener atau enggak Mungkin caranya Bapak-bapak bisa salah Kalau kita lihat Mungkin isinya bener Maka kita perlu pertimbangkan Jangan sampai Jeblek ya Nabrak dulu Baru nyeselnya Dan akhirnya Memang Kalau ada kalimat yang mengatakan Tidak ada Kata terlambat Ada loh Buktinya ada tuh Tidak ada kata terlambat Ya ada tuh kata terlambat Buktinya ada Dan kita tidak bisa memperbaikinya Yang bisa kita perbaiki adalah Memperbaiki keterlambatan itu Tetapi keterlambatan itu Seberapa parah Seberapa jauh Nah Maka kalau rusaknya sudah terlalu dalam Resikonya juga terlalu banyak Maka memperbaiki keterlambatan itu Akan jauh lebih susah Maka sedini mungkin Makanya saya selalu tertarik dengan lagunya Pak Tong Oh Tuhan tarikku Cepat Mengikutmu Cepat Nah speed disini Kecepatan ini penting Supaya Kerusakannya itu tidak terlalu besar Dan sedapat mungkin kita bisa Taat sesegera mungkin Ya Walaupun itu tadi Kadang-kadang sebagai manusia berdosa Kita masih berkeras Tapi kalau kerasnya kelamaan Waduh Rusaknya kebanyakan Akhirnya Memperbaikinya itu juga Susah banget ya Oleh sebab itu Sedini mungkin kita diberi kepakaan oleh Tuhan Dan merelakan diri Untuk mengalami kepakaan itu Sehingga sedini mungkin kita berubah Dan bertobat ke arah benar Kalau enggak Kita akan menerima kebenaran itu dengan tangisan Karena kebenaran itu akan terus Terus mendesak Dan orang tua seharusnya juga menjadi alat kebenaran itu Ya Jadi kita melihat bahwa Apa ya Tadi menarik ya Kebenaran itu pasti akan Tampak Tinggal Kita menerima kebenarannya dengan tangisan Atau dengan apa ya Suka cita Dan memang Seringkali Apa ya Ini contoh Ada orang-orang yang baru merasa bahwa Papa-mama ini benar ya Setelah mereka udah gak ada Misalnya Itu kan sering terjadi juga ya Oh ternyata dulu benar juga ya Nah ini PR juga ya Buat kita Yang masih ada papa-mama Bagaimana kita mendengarkan Tapi memang pada kenyataannya Ada Tadi seperti yang Pak Gito bilang Juga ada orang tua yang memang Gak bisa jadi teladan Ya orang tua yang memang Kehidupannya juga gak bisa Kita Apa ya Bisa kita Jadikan contoh Dan ini memang PR buat kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk Apa ya Mau taat dan tunduk Dan itu gak gampang Ya sebagai manusia berdosa ya Kita sulit sekali ini untuk bisa Tunduk ya Apalagi kalau kita merasa bahwa Alah ini Pasti gak benar Itu memang harus ada kerenah hati Kalau luja sebagai anak Dan bahkan Dan bahkan Meskipun udah diwanti-wanti Sama orang tua Kayak Nanti kamu nyesel loh Nanti waktu mama udah gak ada Kamu akan gini-gini-gini Kalau kamu gak nurut Tapi kita tetap aja Ya Tetap kekeh Sama kesalahan Gitu Nah ini kalau Diberjelas juga di Amsal 20 ayat 20 ya Serta kita baca Amsal 20 ayat 20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya Pelitanya akan padam waktu gelap Nah ini mungkin kata lainnya Madesu ya Pak ya Masa depan surat Masa depan surat Jadi kita mesti kepentok dulu Baru kita benar-benar sadar Iya Makanya kalau Usia dini itu kan sebut Usia Kalau usia lanjut Sebut usia senja Ya Itu berarti usia muda tuh Usia yang masih cerah Bright Usia Pajar Yang masih merekah ya Masih bright Cuman ya itu Kalau kita melawan kebenaran Dalam konteks ini Yang diberitakan kepada orang tuanya Bahkan lihat ya Mengutuki ayah dan ibunya Aduh kok sampai segitu ya Tapi Ketika baca ayat ini Dari ribuan tahun yang lalu Kita seperti sedang baca Medsos hari ini Bahwa ini ya terjadi Kita baca berita hari ini Ya ini memang terjadi Bahkan juga kalau kita melihat beberapa kasus Dalam sekolah ya Bahwa Anak bisa ngelawan gurunya itu Lalu gurunya ketika dia bertindak dengan tegas Langsung dilaporkan Ke pihak yang berwajib Lalu kadang dibelain oleh orang tuanya Dan seterusnya Dan kita melihat disitu bahwa Banyak juga kasus ya Bahwa anak-anak ini pada akhirnya Melawan Ya melawan Orang tuanya Ternyata Melawan itu Ada harga Dan harga yang di Harus dibayar mahal sekali Yaitu apa Masa depan Yang lainnya Kalau disini Pelitanya akan Padam Akan Itu berarti Padam itu kan juga Gak gitu ya Tapi ada proses Lama-lama Lama-lama Ketika pelita Minyaknya habis Lama-lama Lama-lama Akan redup Ya jadi kita gak bisa Ah itu kan masa lalu lah Gak ada hubungannya dengan masa depan Lo justru Masa lalu ada hubungannya dengan masa depan Nah oleh sebab itu Titik dimana kita sadar bahwa Saya Kalau melawan orang tua saya Yang Yang orang tua yang mengajarkan kebenaran Tentu saja Suatu saat saya akan padam Saya menyadari hal itu Maka sesegera mungkin kita Memperbaiki itu Nah makanya memang itu tidak mudah di Hati kita yang Membarah nih Sebagai anak muda yang Gak lah Apalagi anak zaman sekarang kan Lebih pinter dari orang tuanya Kenapa? Lebih accessible Lebih dekat dengan akses Pengetahuan lebih luas Jangkauan lebih luas Dan seterusnya Tetapi pinter Banyak tahu Belum tentu bijaksana Karena bijaksana itu lebih kepada Sikap terhadap pengetahuan itu Ya kita tahu Bahwa mencuri itu salah Tetap aja nyuri kok Ya kita tahu bahwa nyolong Atau nyontek itu salah Tetap aja kita nyolong atau nyontek Karena apa? Karena kita merasa Gak ketahuan kok Gak apa-apa kok Masih kecil-kecil aja kok Dan seterusnya Ingat ya bahwa kebenaran itu Mendesak Ya terusin aja Pembenaran dirimu itu Pada akhirnya nanti kita akan terdesak Dengan hal itu Dan ketika kita melakukan Kejahatan-kejahatan kecil itu Nanti kita jadi Orang punya posisi Ya kita akan ambil segala cara Kalau dulu tidak setia Dengan perkara kecil Kita akan tidak setia juga Dengan perkara yang besar Sehingga pada akhirnya Kerusakannya lebih besar Nangisnya lebih besar Ya makanya Kadang-kadang sebagai orang tua Pilihannya gimana? Mau dia nangis hari ini Atau orang tua yang nangis nanti Dan bukan hanya orang tua yang nangis Anaknya pun nangis Sehingga pada akhirnya Semua menyesal Ya makanya Ada pepatah yang mengatakan Tidak ada yang lebih menyedihkan Dari orang tua yang menyesal Ini kan gak bisa diulang Ya Terlalu rasanya bagaimana Makanya investasi Mulai sekarang Secara emosional Secara relasional Dan tentu saja Menginvestasikan kebenaran Bukan dengan memaksanya Tapi dengan mendesaknya Dengan lembut ya Itu kayak Kalau ada tim itu Tim yang melakukan serangan Itu kadang-kadang mendesaknya tuh Dengan cantik banget ya Mainnya Kalau dalam istilah Itu sebenarnya Istilah dari Kolombia ya Tikitaka Ya TikTok ya Sebenarnya TikTok tuh Tikitaka Kemudian diadopsi nanti oleh Barcelona Oleh Spanyol Seterusnya Tikitaka TikToknya Celek Celek Tatu depan gawang Seperti itu Jadi ada keindahan Tapi juga ada serangan disitu Jadi kita orang tua perlu Tentang-tentang menyerang anak itu Dengan ajaran Cuma bukan dengan kasar Bukan dengan pemaksaan Tapi dengan Dengan permainan cantik ya Jogo bonito Bahasa Brazil Ya Bahasa Portugisnya Bermain cantik Itu akhirnya Anak itu akan sadar Dan dua-duanya akan menerima dengan indah Dan orang tua perlu berbesar hati Makanya terhadap Anak orang-orang yang baru akan menikah Anak-anak muda Kita mesti punya hati yang besar Banget Besar 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 banget Bukan hanya menerima pasangan Tapi juga nanti nih Menerima yang Waktu baru lahir Aduh penuh haru Tapi kok gedenya Ngeselin Makanya Kita perlu berbesar hati Dengan hal itu Ya Jadi itu kalau Kita bicara dalam konteks Orang tua dan anak Nah sekarang kita lihat ya Di Amsa 19 Ayat yang ke 13 Bagian pertama Mungkin ini Menguatkan Apa yang sudah kita baca ya Amsa 19 Ayat 13 Anak bebal adalah Bencana bagi ayahnya Nah yang kedua ini Dan pertengkaran Seorang istri adalah Seperti tiris Yang tidak henti-hentinya Menitik Nah ini kita mungkin Sekarang melihat Bagaimana Tadi kan Banyak orang tua Dengan anak Nah sekarang bagaimana Di dalam Hubungan Dalam pasangan Tadi kan tadi Terakhir Pak Gita juga bahas Awal pernikahan Nah ini Apa yang bisa kita belajar Sama-sama Bagaimana Pasangan ini bisa bertumbuh Dan disini kan Kayaknya ada konflik Ya betul Ada konflik Makanya kita kaitkan Dengan waktu kita membahas Mengenai persahabatan Jadi ada pertemanan Ada persahabatan Secara pertemanan Kita jarang ketemu Dengan teman-teman ini Tapi secara persahabatan Kita akan lebih sering ketemu Apalagi pernikahan Nah makanya Pernikahan itu Harus ada satu komunikasi Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah Dua suku kata Kom dan unity Kom dan uni Satu Jadi kom itu bersama-sama Di dalam satu Jadi Kadang-kadang Pernikahan itu justru Tidak mempertimbangkan komunikasi Padahal komunikasi Harusnya menjadi alasan utama Karena suatu saat Kita akan bersama dengan dia Seumur hidup Sampai maut Memisahkan Kalau gak bisa komunikasi Bagaimana? Termakan oleh cantiknya Atau gantengnya Termakan mungkin oleh hartanya Mungkin oleh Kekaguman kita Akan kemampuannya Dan seterusnya Ya karena misalnya saja ya Orang yang Misalnya katakan Jago olahraga Wow keren banget olahraganya Tapi belum tentu Jadi pasangan yang baik loh Bukan berarti Gak boleh punya pasangan Jaga olahraga Bukan itu maksudnya Tapi lebih kepada Kita harus sadar Dia jaga olahraga Karena apa? Karena latihan Latihannya bagaimana? Latihannya itu Banyak waktu untuk di fitness Banyak waktu untuk latihan Dengan timnya Sehingga jarang waktu Dengan keluarganya Ya Nah kalau punya istri Nah istrinya banyak ditinggalkan Nah maka Misalnya ya Dalam kasus Istri punya Punya suami yang Katakanlah atlet Dia harus sadar Bahwa mungkin Dia akan sering ditinggalkan Dan seterusnya Sehingga kita harus Menyadari Bisa gak? Siap gak kita punya suami Yang seperti itu Atau pasangan yang seperti itu Nah makanya Bukan gak boleh Menikah dengan Seorang atlet misalnya Tapi pertimbangkan Dengan tentara Dengan polisi Dengan pengusaha Oh enak ya Pengusaha banyak ini ya Nanti dulu ya Pengusaha yang Mungkin besar usahanya Justru jarang di rumah Karena apa? Relasinya banyak Harus keluar negeri Dan seterusnya Siap gak kita ditinggal Ya sehingga Akhirnya Kok gini ya Merana Karena kita itu Selalu kecewa Dengan harapan kita sendiri Kita Kita Kecewa Dengan harapan kita sendiri Karena harapan kita adalah Kita ingin Harapan kita Yang terjadi Padahal harusnya Kita berharap pada Tuhan Kita berharap pada Tuhan Harus bersikap realistis Bahwa Satu saat Memang gak ada Masa-masa yang akan Sulit Ya makanya Kita berharapnya kepada Tuhan Melihat kepada Tuhan Jangan berharap pada harapan sendiri Kita pasti kecewa Tuhan gak pernah mengecewakan Harapan kita Selalu mengecewakan Nah oleh sebab itu Kita sesuaikan harapan kita Dengan kehendak Tuhan Dan Kalau gitu Kita melihatnya secara realistis Misalnya Memang mungkin kita menikah Dengan pengusaha Kita harus realistis Pengusaha mungkin jarang di rumah Ya mungkin kita Wah Orang ini aktivis sosial Kemana-mana Makanya seringkali begini Ada orang yang Menikah Dan Berpisah Dengan alasan yang sama Ya Seorang wanita Lihat Ini Apa Calon suamiku ini Dekat sekali dengan ibunya Aduh kagum Alasan perpisahannya apa Dekat dengan ibunya Ternyata dia terlalu dekat dengan ibunya Nah sehingga Tidak peduli dengan istrinya Contohnya seperti itu Nah oleh sebab itu Kita perlu Menikah dengan orang Yang memang Berkomunikasi Bisa berkomunikasi Dengan kita Makanya Menikah dengan pelayan Saling melayani Untuk menghasilkan Suatu pelayanan yang lebih luas Lagi bekerja bersama-sama Melayani Antar suami istri Melayani Anak-anak kita Melayani Orang-orang di sekitar kita Gereja Juga tempat usaha kita Dan sebagainya Nah maka Kalau kita lihat disini ya Dalam terutama Dalam Amsal 19 Ayat 13 Bagian berikutnya Kalau bagian pertama Ini menegaskan ya Anak bebal Bencana Bagi ayahnya Aduh Nah inilah Dia akan menyesal Satu saat Ketika dia Membebalkan dirinya Tapi kemudian Pertengkaran seorang istri Adalah seperti tiris Yang tidak henti-hentinya Menitik Nah kenapa Ilustrasi ini yang dipakai Kita lihat ya Rumah bocor Rumah bocor kan gak Berhasil ya Tapi Tek satu Tapi itu ngeselin banget ya Karena itu intensitasnya Justru lebih banyak Apalagi rumah bocornya Bocornya permanen ya Akan teruk Bahkan batu yang besar sekalipun Kalau tiap hari kena air Tiap hari berpuluhan tahun Tetap aja batu itu akan Bolong Nah jadi Ini Menitik sih Tiris sih Kecil sih Tapi gak henti Nah inilah Berkaitan dengan waktu Makanya tadi Temen Jarang ketemu Sahabat Lebih sering ketemu Pasangan Tiap hari ketemu Ya Dan kalau tiap hari ketemu ini yang Kritik sambal Kamu gak kayak mama ya Kamu gak sebaik papaku ya Aduh Itu rasanya Dan itu setiap hari Makanya tidak mengherankan bahwa Ya ada saja kasus ya Kok suami yang pendiam ini Kok bisa melenyapkan nyawa istrinya ya Why Kenapa seperti itu Atau tiba-tiba istri Tiba-tiba minta pisah aja Loh kenapa seperti itu Salah satunya adalah karena Ini yang disebut sebagai abuse Abuse itu ada dua Fisik Dengan pemukulan dan seterusnya Tapi yang jauh lebih banyak adalah Emosional Ya Emosional itu ada Itu tadi Itu Kamu kok gak sekaya dia ya Dibandingkan misalnya Padahal ada lagunya Oh jok dibanding-banding Ada lagunya Jangan dibanding-bandingkan Atau Atau itu tadi Ya Yang Kesehariannya itu tidak ada Kemesraan hariannya itu tidak ada Selalu dibandingkan misalnya Tidak pernah menghargai Menganggap bahwa Kalau istri nyapu rumah ya biasa lah Itu kan tanggung jawab dia Bilang terima kasih Gak pernah Dan seterusnya Akhirnya Titik Titik Sedikit-sedikit 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 Tapi itu ngeselin Karena apa? Karena tiap hari Makanya memang Sekali lagi Kita mesti punya jiwa yang besar Sekali Belum lagi Mengkoreksi Atau Kekurangan dari pasangan kita Ya yang Kadang ada kecenderungan dia Mungkin ada yang terlalu pendiam Terlalu banyak bicara Dan terlalu banyak bicara Atau pendiamnya itu Mengesalkan Dibilangin Didiskusikan Gak berubah juga Wah makanya Ada seorang Waktu saya sebelum menikah Saudara saya bilang bahwa Menikah itu Membuat masalah baru Ya Ya juga ya Karena apa? Ini orang berdosa Sendirian Ada masalah Eh ketemu orang berdosa Satu rumah lagi Sehingga Potensi Berantemnya itu Sangat tinggi Karena apa? Justru karena sering Serumah Makanya kalau kita lihat ya Seringkali negara tetangga Itu berantem ya Kenapa Indonesia Gak pernah berantem ya Sama Finlandia Dauk banget Gak ada hubungannya Ya tetapi Negara jiran Negara tetangga Itu sering bersentuhan Kenapa? Ya karena Ya karena tetangga Ya makanya kadang-kadang Kalau di netizen kan Netizen Indonesia sama Negara tetangga itu kan Aduh kadang Menjahatnya luar biasa Kenapa netizen Indonesia Gak pernah nyerang Ukraina misalnya Atau Atau Finlandia Atau Islandia yang segitu kecilnya Kenapa ya? Jarang Kita jarang berrelasi Nah justru yang deket ini Yang sering berrelasi Nah makanya Kalau gak punya komunikasi Jadinya begini nih Titik Gak henti-hentinya Gak henti-hentinya Kritik kecil Kritik kecil Kritik kecil Ya itu akhirnya Kritik mungkin bisa saja ya Karena siapa lagi yang mengkritik kita Tapi juga jangan begini loh Misalnya saja Suami belum gosok gigi Ya jangan ngomong Mulutmu tuh tempat sampah Kan ada cara yang baik Misalnya Sorry kamu udah sikat gigi belum? Oh belum Jauh lebih baik ya Misinya sama Untung nyuruh dia sikat gigi Yang satu menghina Yang satu Mengingatkan Ya apa sih salahnya sambil begini Sorry ya mas Kok kamu belum sikat gigi ya Itu kan lebih enak daripada Mulutmu ke bawah sampah Misalnya kayak gitu ya Akan berbeda Nah mungkin bercanda sekali-sekali enak Tapi Bercanda sekalipun Kalau moodnya lagi gak beres Lagi capek dan seterusnya Bercanda yang biasa pun bisa menjadi Menjadi bencana Nah makanya kita perlu atur Suami baru pulang kantor Langsung bilang Belum bayar PLN ya Belum bayar ini ya dan seterusnya Kesel kan Kasih jeda 10 menit 15 menit Supaya dia tenang dulu ya Dari sibuknya Jalan yang macet dan seterusnya Masuk kesini Ada Ada Suatu Penyesuaian diri dulu baru Diskusi dan seterusnya Itu adalah sebuah seni Kalau gak ya kayak gini Seperti Ini bukan hanya Istri ya Juga pasangan sih sebetulnya Lalu ayat 14 Ada 14 juga mengatakan Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang Ini Amsal 19 ya Ayat 14 Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang Tapi Istri yang berakal budi adalah Runia Tuhan Ya memang ini dalam konteks pria Yang memilih istri Ya Tetapi juga tentu saja Ini juga berbicara Kedua-duanya Yang Milih juga Perlu tahu Bahwa dia harus memilih orang yang Takut akan Tuhan Dan biar dari pihak wanita Apakah dia takut akan Tuhan Atau tidak Makanya ada pepatah yang juga Mengatakan begini Jangan Hina pilihan istrimu Karena kamu adalah salah satunya Ya Makanya istri saya itu jenius ya Nah jadi Apa Memilih pasangan juga seperti itu Nah jadi kak Jadi disini apa Orang yang berakal budi Adalah karunia Tuhan Berakal budi Dalam konteks ini adalah Orang yang takut akan Tuhan Maka akal budinya itu jalan Nah makanya nanti Kalau dalam Amsal 31 Dijabarkan tuh Ya Mamanya dari Amsal 31 Oleh Lemuel itu ya Wah Ya secara ekonomi Secara pengaturan rumah tangga Walaupun tidak ada yang sempurna Tapi prinsip-prinsip itu Minimal dijalani oleh seorang wanita Dan juga tentunya saja Si pria yang sebagai pemimpinnya Ya jadi hari ini kita skopnya Cukup luas Pak ya Soal keluarga Justru mungkin Ini awalnya ya Sebetulnya bagian akhir adalah awal Ketika memilih pasangan Ya Kita memilih pasangan Dan Ketika kita Bisa memilih pasangan yang baik Nanti pada akhirnya Itu akan Menghasilkan Mendidikan yang baik juga Untuk Anak-anaknya Ya dan kita juga Ya mungkin udah Yang sudah pernah merasakan Pak ya Memang gak bisa dikasih tau sekali ya 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 Betulah Ya ini Tapi kita tentunya merindukan Ada satu keluarga yang bertumbuh Jadi disini Ketika dari Bermula ya Misalnya dari Seseorang suami dan istri Adalah bagaimana Tadi Dari Kata Pak Gita adalah Bagaimana Kita tuh harus punya Gendaknya tuh Bukan gendak kita Ya karena kita seringkali Dikecewakan sama Gendak kita sendiri Kita harus merendahkan Hati kita Untuk mau Dibentuk sama Tuhan Yang disitu Awal dari Apa ya Mungkin Latar belakang keluarga yang baik Tapi memang Sebaik-baiknya keluarga Karena kita Tetap adalah tinggal di dunia berdosa Tapi bisa ada Apa ya Ya ada bocornya Kan tadi juga Sekolah baik-baik Tapi Kok begitu ya Akan lebih bahaya Kalau tidak diberikan pendidikan yang baik Di awal Bocornya jadi gak gede Ya Bocor halus Tetap harus tembel Tapi tetap Ada kebocoran Kalau itu juga belajar apa ya Kan banyak banget Ya kalau teman-teman sih Biasanya kalau yang sepantaran itu Kalau denger-dengar kayak gini Jadi malah makin ini Malah makin takut Kayak Wah ternyata yang dipersiapkan banyak ya Ternyata yang harus dipertimbangkan Segitu beratnya ya Bahkan terakhir Beberapa waktu lalu Saya sempat Ngobrol-ngobrol nih Ada orang yang mau nikah Terus dia bilang Kamu nanti kalau misalnya pacaran Jangan ngobrol yang manis-manis doang Ngobrolin juga yang pahit-pahit Maksudnya Tatarbangan dan segala macam Terus Oh iya ya Emang gitu ya Terus gara-gara kamu Jadikan 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 Kayak sampe mikir juga Kadang-kadang Emang harus bahas sampe segitunya Kenapa gak bahas nikah aja Wah Brabe gitu katanya Ya jadi ternyata memang Hal-hal itu malah Ketika kita mendengarkan seperti ini Mungkin kita takut Tapi justru itu akan jadi pertimbangan yang baik ya Gitu dan seperti yang Pak Gita tadi juga sempat Ada satu poin yang menarik gitu Kita di jaman sekarang kita punya akses yang besar ya Pak ya Jadi kita itu punya bahan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu jadi sangat-sangat besar gitu Kayak misalnya pasangan kita punya satu cara tertentu untuk mendidik anak kita jadinya protes Kamu kok gini sih padahal Orang lain tuh gak kayak gini loh Parentingnya tuh udah beda sekarang Seretnya ini ya Seretnya ini tuh bagus loh kalau kita terapkan Padahal Kalau misalnya tadi Pak Gita bilang Kita balik lagi harus lihat apakah Kalau misalnya Mungkin caranya memang salah Tapi ketika prinsipnya benar Maka kita mendoakan gitu aja ya Pak ya Makanya jaman akses ini Salah satu yang mungkin tidak disadari adalah Menghasilkan ketakutan yang lebih besar Karena perbandingan jadi lebih banyak Karena pertimbang menjadi lebih banyak Sehingga akhirnya makin banyak tahu makin takut kita Nah itu sebabnya kenapa kita harus takut pada Tuhan Bukan pada informasi yang menakutkan Tapi kita takutnya pada Tuhan Ditandai dengan kita belajar prinsip ini Maka ketika kita prinsipnya jelas Dan prinsipnya itu mengarah kepada kebenaran itu Maka kita langsung akan bisa menseleksi itu Mana pilihan yang Sudahlah ini langsung selet Langsung gak usah dipertimbangkan yang kayak begini Langsung kita memilih itu Nah kedua kepakaan Kepakaan jadi Kepakaan untuk mengerti kehendak Tuhan Nah makanya Mengerti kehendak Tuhan Peka dengan kehendak Tuhan Mungkin bagi kita bahasa-bahasi lah Seperti itu sudah menjadi bahasa-bahasi Tapi no ini bukan bahasa-bahasi Ini adalah sesuatu yang menyelamatkan hidup kita Ya sehingga kita itu Mengerti kebenaran Dan kebenaran itu akan menseleksi Sehingga tidak terlalu banyak pilihan kita Ya tidak terlalu banyak khayalan kita Akan wah aku mau sama artis Korea Misalnya gitu ya Kan orang suka begitu Suka apa namanya Begitu wah kagum sama artis Korea Eh kok ada yang juga Jepang Eh kok ada yang dari Taiwan Eh kok ada yang dari Bule Wah dan seterusnya Terlalu banyak pilihan Enggak lah kita pilih Dengan kita milih misalnya Bahwa kita harus pasangan yang seiman Atau seimbang Dan itu berarti seiman Itu berarti kepada Tuhan yang sama Langsung tuh Mau seperti apa sih Seperti artis Korea kan Drakor kan Seperti ini Langsung gak terlalu Mempertimbangkan hal itu Langsung kita akan Ini yang mungkin Wajahnya pas-pasan Kayak saya Ya gitu ya Jadi gak perlu terlalu Gimana gitu ya Dengan 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 pilihan-pilihan itu Nah jadi memang Dan yang berikutnya adalah Dari komentar Ruce tadi Makanya kalau kita Menasehati orang tuh Jangan kasih Pemaksaan Kasih Logika berpikir Biar dia pertimbangkan sendiri Dan selalu didasari oleh kebenaran Sehingga pada pikirnya Dia mempertimbangkannya Dari dasar kebenaran Nah seringkali Karena gak mau kebenaran Ya susah sendiri Pasti-pasti akan menjadi susah sendiri Nah makanya Ini kesempatan kita Bagi Kita ketika Orang minta saran Teman kita minta saran sama kita Kita Bawa dia kepada kebenaran Tapi susahnya Mungkin kita sendiri gak belajar Kebenaran Sehingga akhirnya Gak ada kebenaran Ya justru akhirnya Malah jadi Lebih takut lagi Nah oleh sebab itu Kita mesti membiasakan diri Dengan kebenaran Nah kalau tadi Seperti air yang menetes Ya Itu kan Itu sebuah kebiasaan loh Setiap hari Setiap hari Setiap hari Dalam 365 hari Dalam satu tahun Kalau ngomelnya Satu hari Seratus kali Waduh sudah berapa itu ya Akhirnya akan merusak Kita Bandingan dengan sebaliknya Kalau kita Kesadaran kita Dipenuhi oleh kebenaran firman Dengan ditandai Salah satunya Dengan kita Lebih sering Mengerti kebenaran Melalui pembacaan firman Diskusi Dan seterusnya Yang dengan itu tadi Yang sahabat Yang membangun itu Itu akan jauh lebih Lebih ringan hidup kita Walaupun tetap Ada akan ada masalah-masalah Di depan Ya Oke Baik kita sudah belajar Banyak hal ya Tapi Intinya Dalam satu keluarga Yang bertumbuh Itu ada hikmat Tuhan Di situ Ya Dan ini diawali Kalau memang keluarga kan Berawal dari pasang suami Dan istri Dan kemudian kepada anak Tapi balik lagi Kita Perlu benar-benar Bersandar Kepada Hikmat Tuhannya Karena memang generasi sekarang Seperti yang tadi Kita sama-sama bicarakan Ya itu kayaknya Sulit menentukan pilihannya Karena Oh itu pilihannya banyak sekali Ya kalau zaman SD Pilihan ABC KCM-ABCD KCM-ABCDE Nah ini kayak Banyak sekali Belum lagi aksen ya Belum lagi ya Di aksen Nah itu memang Satu hal yang Yang harapannya adalah Ketika kita Makin mengerti Kita Bukan malah jadi takut ya Tapi Kita punya Hati yang benar-benar Ingin belajar Supaya itu tadi Kehendak kita Benar-benar Selaras dengan apa Yang Tuhan mau Ya Kita Ini sudah akhir Dari episode pada kali ini Dalam Program kita WFA Wisdom from above Sampai ketemu lagi Di WFA Minggu depan Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua